Terima kasih. 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 Indonesia. Terima kasih. 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 dengan instruktur kompeten di bidangnya, kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan terkemuka baik di dalam maupun di luar negeri, dan termasuk juga berkolaborasi dengan lembaga internasional Values in Action dalam hal implementasi Values Framework dalam kegiatan belajar, mengajar. Pengembangan pengetahuan dan kepribadian anak didik secara holistik yang mencakupi delapan area pengembang menjadi prioritas utama di sekolah Nanyang Cehoy yakni pengembangan diri siswa dari aspek spiritual, jasmani, intelekt, kreativitas, emosional, hubungan sosial, nilai kemanusiaan, serta kemandirian. Hadirin yang berbahagia, ibaratkan seorang anak yang baru menginjak usia remaja, di usianya yang kelima belas ini tentu masih banyak hal yang perlu kami pelajari dan kerjakan di dalam membawa sekolah kita yang tercinta ini dalam perjalanan menapaki masa depan dan guna meraih visi dan misi yang telah dicanangkan oleh pendiri sekolah. Segala bentuk saran, umpan balik dan masukan dari semua pihak yang bersifat konstruktif tentu akan kami perhatikan dan sedapat mungkin kami akomodir dalam rencana kerja pada kesempatan yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi kepada guru dan staff yang telah mempunyai masa bakti satu dasar warsa hingga 15 tahun. Semoga loyalitas tersebut tetap akan dipertahankan hingga masa pensiun. Hadirin yang berbahagia. Perayaan hari ini bertemakan Bineka Tunggal Ika yaitu Unity in Diversity di mana akan diisi dengan berbagai lagu tarian kolosal Nusantara, lagu bertemakan kedamaian dan video klip sekolah. Semoga kita semua dapat menikmatinya. Mengakhiri kata sambutan ini kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kelima belas bagi segenap civitas akademika Nanyang Choway School. Semoga maju dan sukses dalam melahirkan pribadi-pribadi unggul bagi Nusa dan bangsa. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia yaitu Bapak Anil Kumar. Hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan lanjut ke dalam acara apresiasi kepada guru dan juga staff dari Nanyang Choway yang telah mengabdikan diri selama 10 sampai dengan 15 tahun. Dan dari peran-peran guru inilah dan juga staff kita inilah yang membuat karakter-karakter dari murid-murid Nanyang Choway benar-benar luar biasa dan inilah murid-murid kita tercinta. Untuk itu kami akan persilahkan kepada guru-guru kita yang telah mengabdi dan juga staff kita berada di atas panggung ini. Hadirin sekalian, naik di atas panggung adalah Insinyur Linda Wati Rusli MPD dengan menggunakan baju daerah Melayu. Kemudian Insinyur Lili Adriani MSC, baju budaya Betawi. Kemudian Mak Tongmoy AP yang menggunakan baju daerah Aceh. Erni Wati Rusli menggunakan baju daerah Mandailing. Kristina Mariani Naibahu SA menggunakan baju daerah Batak. Jenny Eskom BA menggunakan baju daerah Riau. Wilio Yusuf Rapto SPD menggunakan baju adat Jawa. Veronika SD menggunakan baju adat Jawa. Kemudian Ita Ramli Eskom menggunakan baju adat Banjarmasin. Itulah guru yang telah mengabdi sebanyak 15 tahun. Temu tangan yang sangat beri ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu yang mengabdi 10 tahun adalah Insinyur Baik-Baik Zaima. Yaitu menggunakan baju Kalimantan Tengah. Lim Fang Ling yang menggunakan baju Batak. Renauli Silitonga yang menggunakan baju Lampung. Kemudian Siti Suryani menggunakan baju daerah Simalungun. Dan Amelia yang menggunakan baju daerah Papua. Yang telah mengabdi 10 tahun. Temu tangan yang sangat beri ya. Baik, untuk penyerahan apresiasi kepada guru dan juga staff yang telah mengabdi lebih dari 10 sampai dengan 15 tahun. Kami akan mempersilahkan kepada tamu VVIP kita. Yaitu Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nurani MSI. Kemudian founder sekolah Nanyang Cehwe, Bapak Krisna Putra. Dan juga ketua yayasan pendidikan Nanyang Indonesia, Bapak Anil Kumar. Hadirin sekalian, masing-masing dari guru kita akan mendapatkan sebuah souvenir ataupun cindera mata yang berbentuk jam yang memiliki Mindful Bell. Sesuai dengan apa yang kita tahu selama ini, sudah beberapa tahun di sekolah Nanyang Cehwe menerapkan sistem Mindful Bell tersebut. Supaya pada saat kita melaksanakan apapun dan melakukan kegiatan apapun di pertengahan tersebut, sering sekali kita lupa dan sudah tidak fokus. Dan pada saat Mindful Bell tersebut berbunyi, di saat itulah kita langsung gather ourselves dan fokus kembali dan memiliki pikiran jernih untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Hadirin sekalian, di atas panggung ini, Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Insinyur Haji Tengku Eri Nurani MSI, menyerahkan apresiasi kepada lima guru, yaitu kepada Insinyur Lindawati Rusli MPD, Insinyur Lili Adriani MSC, Maktong WAP, Erni Wati Rusli, dan Kristina Mariani Naibaho SH. Temu tangan yang sangat beri ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya juga penyerahan diserahkan kepada Jenny S.K. BA, Wilio Yusapruto Suprapto SPD, Veronica ST, Ita Ramli S.K.M., Insinyur Baik-Baik Zaima M.M.M.B.A., kemudian Lim Fangling B.B.A., Ronauli Silitonga SKM MPD, Siti Suryani B.B.A., B.A., Amelia SA B.B.A., B.B.M. Dan kami harapkan kepada semua guru dan juga staff kita, jangan lupa menerapkan sistem Mindful Bell ini di rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, setelah penyerahan apresiasi tersebut, kami persilahkan anggota VVIP kita yang ada di atas panggung, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dokter Insinyur Haji Tenggu Eri Nuradi, MSI, Founder Sekolah Nanyang Cihoy, dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia untuk melakukan sesi dokumentasi dengan para guru dan staff. Oke, baik, kita semuanya pose... Oke, setelah ini kita akan pose jempol semuanya ya, pose jempol. Angkat semua jempolnya tinggi-tinggi. Baik, terima kasih, terima kasih. Kami persilahkan kepada guru-guru kita dan juga staff kita sudah boleh kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Bapak-Ibu sekalian kata sambutan dari Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dokter Insinyur Haji Tenggu Eri Nuradi, MSI. Tepuk tangan yang sangat beri ya, Bapak-Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salom, Salam Kebajikan. Yang sama kita hormati Konsul Kehormatan Belanda, Bapak Oni Hendra Kusuma, Bapak Sukirman, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang hadir bersama-sama kita, Founder Sekolah Nanyang Jihui, Bapak Pua Krishnaputra, Ketua Yayasan Pendidikan Nanyang Indonesia, Bapak Anil Kumar, dan Ibu Linda Wati Rusli, yang bersama-sama kita hari ini, seluruh guru, seluruh karyawan staff, para orang tua, murid, dan tentunya para siswa dan siswi, yang hari ini bergembira dalam rangka ulang tahun Nanyang Jihui yang ke-15 yang dilaksanakan hari ini di Hotel Santika Medan pada tanggal 10 Mei 2018. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan hari ini kita masih diberikannya rahmatnya berupa umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-15 sekolah yang tentunya sangat kita cintai, yaitu Nanyang Jihui pada hari ini. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tentunya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15. Apalagi ulang tahun yang ke-15 hari ini juga dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap hari pada setiap tahun pada tanggal 2 Mei. Oleh karena itu, tentunya hari ini kita juga merayakan Hari Pendidikan Nasional. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, Nanyang Jihui School sudah hadir di Kota Medan sekitar 15 tahun yang lalu. Tentunya tidak terasa hari ini umur Nanyang Jihui sudah berusia 5 tahun. Nanyang Jihui hadir dengan membawa pemikiran yang dapat kita adopsi dan adaptasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Memperhatikan aspek sumber daya manusia dan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya alam ada batasannya. Saya kira konsep ini tidak berbeda dengan konsep yang kita bangun sejak puluhan tahun yang lalu. Nanyang Jihui merupakan salah satu sekolah yang diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari perkembangan yang luar biasa yang dialami oleh sekolah ini. Dari siswa yang sedikit hingga kini sudah banyak dan satuan pendidikan yang terbatas sekarang sudah berkembang hingga sekolah menengah pertama. Bangunan gedungnya pun sudah ikut berkembang. Beberapa konsep pemikiran yang saya kira relevan untuk kita dan terusnya kita kembangkan pendidikan berkarakter untuk membangun generasi anak-anak kita pada masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pendiri Nanyang yang ikut membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa karena tugas pendidikan bukan hanya tugas pemerintah semata-mata tetapi adalah menjadi tugas kita semuanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Oleh karenanya kehadiran Nanyang yang sudah berusia 15 tahun sungguh sangat membantu tugas-tugas pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Oleh karenanya sekali lagi kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak kita para siswa-siswi tentunya juga dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya hari ini juga kalau kita lihat ada bazar berbagai makanan dan produk-produk yang dipamerkan kami berpesan tadi Pak Sukirman Bupati sedang berdagai menyampaikan jangan lupa untuk memberikan kesehatan kita harus menggunakan makanan-makanan yang sehat khususnya makanan-makanan organik yang ada apalagi Sumatera Utara ini memiliki banyak produk-produk pertanian yang kita mungkin tidak ketahui ternyata banyak di ekspor bahkan sampai ke Singapura ke Thailand dan bahkan negara Eropa oleh karena itu tentunya mari kita konsumsi produk-produk Indonesia produk Sumatera Utara khususnya makanan-makanan yang sehat agar kita bisa bertumbuh sehat dan sekaligus menanamkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia inilah mungkin yang dapat saya sampaikan sekali lagi kami ucapkan selamat atas hari ulang tahun yang ke-15 Nanyang School terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bapak Dr. Insinyur Haji dan Gua Erinduradi MSI kami mohon Bapak untuk berada tetap di atas panggung ini selanjutnya kita akan memberikan penghargaan dan juga pelakat kepada tamu-tamu VIP kita yang khusus kami persilahkan kepada Konsul Kehormatan Belanda Bapak Insinyur Oni Hindra Kusuma MBA kemudian juga kepada Bupati Serdang Berdagai Bapak Insinyur Haji Sukirman untuk berada di atas panggung dan untuk menyerahkan pelakat dan juga cindera mata tersebut kami persilahkan ketua kita yaitu founder dari Sekolah Nanyang Che Hoi untuk berada di atas panggung menyerahkan pelakat tersebut selamat menyerahkan baik kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu selamat menyerahkan Terima kasih telah menyerahkan baik kita akan mengabadikan momen berbahagia ini dengan sebuah foto bersama baik salam jempol semuanya kita salam jempol terima kasih kami mohon semuanya untuk tetap di atas panggung karena kita akan masuk ke dalam puncak perayaan dan langsung kita menuju ke arah cake dan juga tumpeng yang telah tersedia untuk puncak perayaan ulang tahun yang ke-15 ini kami mohon kepada semua guru dan staff ikut bergabung ayo semua guru dan staff ikut bergabung baik kita akan melakukan pemotongan kue terlebih dahulu kami persilahkan kepada founder dan juga ketua yayasan untuk bersama-sama dengan gubernur Sumatera Utara untuk memotong kue ulang tahun yang telah tersedia dalam hitungan 3 2 1 selamat ulang tahun untuk dan yang johok yang ke-15 dan selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada founder kita untuk menuju ke arah tumpeng sekarang juga dalam bentuk syukuran ini dan kami persilahkan untuk founder kita melakukan pemotongan puncak tumpeng yang ada luar biasa tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian baik untuk tumpeng tersebut kami akan serahkan kepada gubernur Sumatera Utara Bapak Dr. Isijir Haji Tako Eri Dura di MSI dengan ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada gubernur Sumatera Utara Bapak Dr. Isijir Haji Tako Eri Dura di MSI atas kehadiran beliau untuk sama-sama ikut serta merayakan perayaan ulang tahun yang ke-15 dari Nanyang Sehoi oke yang mau ikut foto kita semuanya angka jempol ya Bapak tercapai semua angka dan cita-citamu mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya selamat ulang tahun selamat ulang tahun terima kasih kepada gubernur Sumatera Utara Bapak Dr. Isijir Haji Tako Eri Dura di MSI sekali lagi atas kehadiran Bapak untuk ikut merayakan ulang tahun ke-15 dari Nanyang Sehoi akhirnya acara formal kita telah kita selesaikan dengan sangat lancar penuh hikmat dan tentunya kali ini kita akan masuk ke dalam acara hiburan gak terasa Bapak Ibu sekalian 15 tahun begitu cepat berlalu sejak tahun 2003 sekolah kita tercinta di diri kam dan tentunya ini adalah sebuah momen yang sangat indah sekali untuk kita semuanya baik itu sebagai staff sebagai guru murid orang tua maupun tamu-tamu lain yang sangat-sangat mendukung Nanyang Sehoi selama 15 tahun ini saya ucapkan saya mewakili Nanyang Sehoi mengucapkan terima kasih untuk anda semuanya sekali lagi tepuk tangan untuk Nanyang Sehoi baik baik waktunya kita akan menikmati langsung penampilan istimewa untuk perayaan ulang tahun yang ke-15 ini akan ada banyak sekali penampilan murid guru dan tentunya penampilan-penampilan tersebut dikhususkan hanya untuk hari ini saja untuk itu yang pertama kali akan tampil di atas panggung ini menampilkan lagu kita semua satu keluarga tepuk tangan yang sangat beria untuk Inlah selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Beda bahan saham-saham kita tetap satu keluarga Engkau aku satu keluarga, seluruh dunia satu keluarga Semua insan satu keluarga, semua bangsa satu keluarga Terima kasih telah menonton! 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 Semua mampu satu keluarga, apa baru dunia satu keluarga Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Dengan meriah guru kita, Ana.